Anggota Exko PSSI, Arya Sinulingga, mengakui bahwa ada alasan yang membuat pihaknya tidak langsung memperpanjang kontrak Sintai Yong Pusai Timnas Indonesia Hajar Vietnam. Kata Arya, PSSI dan Sintai Yong sudah ada perjanjian sebelumnya perihal untuk perpanjangan kontrak. Seperti diketahui, PSSI mendatangkan Sintai Yong pada Desember tahun 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun. Kontrak Sintai Yong sejatinya sudah selesai pada Desember tahun 2023. Akan tetapi PSSI mengutuskan untuk memperpanjang kontrak Sintai Yong selama 6 bulan ke depan alias sampai Juni tahun 2024. Selama 6 bulan itu, PSSI mau melihat sejauh mana perkembangan Timnas Indonesia di bawah Sintai Yong untuk mengikuti 2 event yakni Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. PSSI juga memberikan target kepada Sintai Yong dalam 2 ajang tersebut. Target pertama, PSSI meminta Sintai Yong membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hasilnya, Sintai Yong sukses membawa Tim Merah Putih ke turnamen yang digelar di Qatar pada tanggal 10 Januari sampai tanggal 12 Februari tahun 2024 lalu. Tugas selanjutnya Sintai Yong adalah bersama Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. PSSI menargetkan Sintai Yong harus membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sintai Yong menyanggupi itu. Bahkan ia percaya diri Timnas U23 Indonesia bisa melaju ke babak semifinal. Nasib Sintai Yong ditentukan di Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut akan digelar di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Sebelum memimpin Timnas U23 Indonesia, Sintai Yong terlebih dahulu telah sukses bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan dua kali melawan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 belum lama ini. Bahkan, dua kemenangan itu membuat ranking Indonesia di FIFA naik. Kini, Timnas Indonesia duduk di posisi ke-134, naik 8 peringkat dari edisi sebelumnya. Banyak pecinta sepak bola Indonesia yang meminta PSSI langsung segera memperpanjang kontrak Sintai Yong usai mengalahkan Vietnam. Namun rupanya PSSI tidak langsung mengiyakan. Sebab, PSSI masih berpegang teguh dengan perjanjian bersama Sintai Yong yakni hasil di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 berpengaruh ke masa depannya. Ini sudah ada perjanjiannya berdua antara PSSI dengan Coach Sintai Yong, kata Arya kepada awak media. Perjanjian ini sudah disepakati berdua baik dari PSSI dan Coach Sintai Yong. Lanjutnya. Lanjut Arya, PSSI sebenarnya tidak buta melihat prestasi Timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja, PSSI pasti akan mempertimbangkan masa depan Sintai Yong dengan melihat hasil kemenangan atas Vietnam. Soal hasil bagus melawan Vietnam ya pasti akan kami pertimbangkan semuanya. Tapi sekali lagi ada target-target yang sudah disepakati bersama dan Coach Sintai Yong setuju soal itu. Tutup Arya.